Kisah Ratu Gede Manik Sang Penjaga Tanah Ubud masih berlanjut. Ada momen tertentu di mana masyarakat dapat menyaksikan langsung kekuatan magis Sang Ratu Gede Manik, khususnya dalam pentas calon arang. Saat prosesi calon arang berlangsung, tiba-tiba saja Ratu Gede Manik berlari keluar acara. Masyarakat sontak berlari mengikuti beliau. Apa yang terjadi? Benarkah energi jahat memancing beliau keluar? Kepopularan kisah calon arang bukan karena kebaikan ya, melainkan kejahatan yang menguasai ilmu hitam dan menyebabkan kesengsaraan. Meski kini dibungkus dengan beberapa alur cerita yang berbeda, inti dari tarian calon arang adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Pementasan tari calon arang akan mengundang seluruh pelakon ilmu hitam dan roh-roh jahat turut hadir, sehingga suasana mencekam akan Anda rasakan jika menonton langsung pementasan ini. Belum mensuasana, roh-roh jahat memang mencekam sekali. Memang dari cerita yang diceritakan, menceritakan tentang seorang ratu ilmu hitam. Karena menceritakan tentang ilmu hitam, baik tariannya, baik ceritanya, baik lagunya, baik mantra-mantra yang diucapkan, semua itu mengundang pelaku-pelaku pegiat-pegiat ilmu hitam. Saking besarnya kekuatan dalam pementasan ini muncul himbauan, agar masyarakat yang menonton tidak keluar dari lokasi hingga acara selesai, lantaran dampaknya akan membahayakan. Pemeriksa yang mementaskan figur ratunya ilmu hitam, kewalunat yang dirah. Dalam pentas, dalam cerita akhir, jajak mereka datang. Jadi pada saat itu, ketika masyarakat yang tidak kuat, imannya keluar, bisa terjadi tersandung, ketemu di jalan. Kisah menarik terjadi di awal Ratu Gediamanik Pentas dalam acara calon arang. Banyak masyarakat yang tergugah karena melihat langsung kesaktian beliau. Ada satu kekuatan yang menurut kami tidak masuk akal kerasnya awal, yang kami tugaskan ketika Ratu Gediamanik dipentaskan, itu namanya Manggur Haram. Orang yang umurnya sudah 360, tidak mungkin lebih mungkin. Kalau dalam seharinya berjalan pun rasanya tidak kuat, depan kala saya tugaskan untuk mementaskan Ratu Gediamanik untuk pentas dalam cerita calon arang. Itu, Kak Rarum itu namanya Jaklo ini kejalan serata, di pergunung lebah itu kejalanannya turun di sini jembatan dan naik lagi. Itu berapa anak tangga dengan entengnya dilancat-lancat, lancat-lancat, lancat gampang sekali. Lihat saja pemirsa, kekuatan magis Ratu Gediamanik mampu membuat Manggur Haram berjalan jauh dengan tegapnya. Meski begitu, ternyata masih ada saja beberapa orang yang tidak percaya, bahkan berniat menantang dan mencelakai beliau. Apa yang terjadi? Pertama, ketika selesai pentas, mungkin karena di Bali sering, kalau ada pentas-pentas calon arang, orang ingin mencoba apakah betul badang sakral ini mempunyai kekuatan. Kekuatan sakral mempunyai kekuatan-kekuatan memang di luar sebatas-batas kekuatan manusia. Sering dicoba, coba ya pakai ilmu-ilmu juga coba. Malam itu, Ratu Gediamanik memancing para pelaku ilmu hitam untuk datang mengikutinya ke kuburan. Terbukti, beliau kebal dengan kobaran api. Oleh karena kesaktiannya, Ratu Gediamanik dikenal sangar dan ditakuti. Di hari Kajeng Kliwon, benda-benda sakral akan berjalan mengelilingi desa. Guna menetralisir hal-hal negatif yang dapat membahayakan masyarakat. Di momen inilah, Ratu Gediamanik memperlihatkan kesangarannya. Beliau menginjar bahkan menghampiri orang-orang pelaku ilmu hitam. Semua bentuk-bentuk seperti Barong, Rangda ini, kiling desa. Kiling desa menjaga desa ini dari gangguan-gangguan. Seperti tadi, ilmu hitam, ilmu yang mengganggu masyarakat. Itu kami lakukan juga. Jika pertama itu gomerang, kami ajak sama-sama untuk kiling desa. Beliau keluar dari barisan. Ternyata lari ke rumah-rumah penduduk. Beliau ke depan rumah-rumah penduduk. Beliau bilang, apa yang kemudian sana ada banyak. Kenapa kamu jadi wujud begini? Kenapa kamu menyakiti orang? Dicebut-cebut nama. Saya berpikir, tidak boleh begini terus-terusan ini menjadi timur konflik. Ini saya mohon jangan nyebut-nyebut nama. Cok Aceh sempat meminta agar Ratu Gede Manik tak terlalu sering menyebutkan nama. Hal tersebut ditakutkan dapat memberikan dampak sosial. Bagaimana cara Cok Aceh menangani Ratu Gede Manik? Benarkah Ratu Gede Manik dan Cok Aceh memiliki ikatan emosional cukup dekat? Jadi secara emosional memang saya dekat. Bila sendiri sudah menyampingkan orang lain, hutang budinya semasa saya tinggi sekali. Saya lah yang mengantarkan bebas saya di tempat ini. Jadi, dia akan mendengarkan apa yang saya ingin sampaikan. Dia tidak selalu dengar, mungkin pas-pas jadi dengerin. Suatu saat, pentas calon arang terhenti karena Cok Aceh tak mendukung. Beberapa orang meminta kepada Ratu Gede Manik untuk menghentikan hujan. Namun hujan tak kunjung berhenti hingga Cok Aceh lah yang meminta langsung kepada Ratu Gede Manik. Yang waktu pentas duluan, yang sebelum ini pentas duluan. Baru nari hujan, baru nari yang mau hujan gitu. Saya bilang sama Tuk Aceh, Tuk Aceh, Tuk Aceh, Saya sekarang Cok Aceh yang minta bisa menghentikan hujannya gitu. Dari sebelum-sebelumnya sudah ada yang mau mohon. Sekarang saya terang, saya dengan bahasa saya sendiri saja. Saya Cok Aceh yang ajak Ratu untuk kesini. Saya yang minta sekarang bisa dihentikan hujannya gitu. Kebetul berhenti, karena kebetul apa yang jelas, berhenti hujannya gitu. Melat merupakan upacara pensucian diri untuk menyambut hari raya nyepi oleh seluruh umat Hindu di Bali. Selain melakukan persembahayangan, upacara ini merupakan prosesi pembersihan dan penyucian benda sakral milik Pura. Benda-benda sakral ini biasanya tak bisa dikeluarkan sembarangan. Harus ada upacara terlebih dahulu. Di momen inilah, Ratu Gede Manik terus dikeluarkan dari Pura mengikuti prosesi melasti. Para jarak cukup jauh, iring-iringan benda sakral diangkut dengan truk menuju pantai. Ada adanya tarik tersendiri, saat ribuan warga berpakaian adat Bali bergotong royong membawa benda-benda sakral menuju bibir pantai. Saat prosesi ritual dimulai, seluruh masyarakat yang hadir akan duduk bersilah menghadap jajaran perangkat ibadah dan sesajian. Pemangku setempat akan memimpin jalannya prosesi upacara. Selepas prosesi tersebut, benda-benda sakral akan dibawa kembali ke Pura untuk melangsungkan ritual lainnya yang dilaksanakan selama beberapa hari. Setelahnya, Ratu Gede Manik dihantar kembali ke dalam Pura. Itulah kisah mengenai Ratu Gede Manik sampai jaga tanah ubud versi on the spot. Saksikan terus on the spot untuk mengetahui info-info unik menarik dan terupdate lainnya ya. Terima kasih telah menonton!